Di Scary Movie 3 kali ini, filmnya tuh bercerita tentang teror sebuah video. Anjing, kenapa ya film-film gue belakangan ini tuh ngebahas tentang video mulu gitu kan? Tapi bukan video yang itu. Ini tentang teror sebuah video misterius yang dapat mengancam nyawa para penduduk di Amerika. Sebenernya, apa sih isi dari video itu? Dan siapa pelaku yang ada di video itu cuy? Jadi tonton sampai habis ya. Sebelum lebih jauh lagi, pastiin deh kalian itu udah like, komen, dan subscribe. Supaya kalian nih gak ketinggalan rekomendasi film menarik lainnya dari gue. Yaudah, kalau gitu, ini dia cuy, seluruh alur cerita film Scary Movie yang ketiga. Alkisah pada suatu malam, di sebuah rumah, terdapat dua remaja yang cantik dan sangat-sangat mengemaskan. Yang satu bernama Katie, dan yang membawa semangka ini bernama BK. Kalau dilihat dari seragamnya sih, mereka ini masih SMA ya cuy. Seperti para betina pada umumnya, mereka pun bermain perang bantal dengan sangat serius. Sampai-sampai, si BK pun menarik dalamannya si Katie yang berwarna pink. Lalu, tiba-tiba telepon rumahnya pun berbunyi. Mereka berdua pun langsung jadi parno. Kan biasanya, telepon malam-malam itu dari seorang pembunuh gitu kan. Ternyata, pas diangkat, itu tuh telepon dari ibunya BK. Yah, kirain. Tapi tiba-tiba lampu rumahnya pun langsung mati, dan BK pun terkaget-kaget. Saat dia kembali ke kamar, dia pun menemukan Katie, udah terbujur kaku, dan mukanya tuh jadi ancur-ancuran. Yang gobloknya, sama si BK nih masih sempetnya ditanya dong. Katie, kamu gak apa-apa. Bangset, antara panik sama tolol tuh beda tipis ya. BK pun semakin kaget, karena di TV rumahnya tuh tiba-tiba muncul lingkaran. Lalu, keluarlah sesosok wanita jelek yang langsung menyerang BK. Kameranya pun langsung menyorot semangkanya BK. Lalu, film pun dimulai. Cerita pun pindah ke sebuah rumah kecil di sebuah pedesaan di Amerika. Tinggallah seorang laki-laki linglung yang bernama George Logan dan Tom Logan. Kalau dilihat dari namanya sih, mereka nih abang adik gitu kan. Lalu, mereka pun berlari ke arah ladang jagung, di mana mereka mendengar suara teriakan seorang bocil. Tom pun tidak peduli lah kepala dan bijinya tuh tersandung pohon-pohon jagung. Untungnya, bocil ini masih bisa diselamatkan. Mereka pun semakin panik, karena ladang jagungnya mereka nih tiba-tiba diratakan. Dan muncullah sebuah pesan misterius di ladang jagung mereka cuy. Hal ini menjadi viral dan masuk ke berita, di mana yang menjadi pembawa beritanya adalah perempuan favorit kita semua, yaitu Cindy. Ya, Cindy sekarang sudah lulus dari kampus dan menjadi seorang pembawa berita. Cindy pun sadar bahwa ladang jagung itu adalah sebuah tanda bahaya. Oleh karena itu, Cindy meminta kepada bosnya untuk dia nih bisa diberikan melakukan investigasi lebih lanjut. Namun, bosnya Cindy lebih tertarik dengan niputan tentang semangka yang bulat. Cindy pun aira kesel dan langsung deh dia membuka bajunya untuk memperlihatkan bentuk semangkanya yang sangat simetris dan berbentuk lingkaran. Seisi kantor pun auto melotot melihat semangkanya Cindy yang bulat dan sangat sempurna. Di sisi lain, Sheriff pun mendatangi rumahnya Tom untuk mencari keterangan lebih lanjut mengenai kejadian ini. Kalau gue rasa sebaiknya Sheriff nggak usah ngurusin Tom. Kenapa? Karena ngurusin kepalanya aja udah ribet gitu kan, masuk ke mobilnya aja susah. Di tengah kepanikan ini, tiba-tiba si George izin pamit pergi dari rumah untuk mengejar mimpinya menjadi seorang rapper. Tentu si Tom sebagai abang yang baik mencegah adeknya karena Tom merasa carilah pekerjaan yang lebih baik daripada menjadi rapper. Namun, namanya juga anak muda, George pun tidak peduli dan tetap aja gitu naik bus dan sampailah dia terkena azab. Sepulang kerja, Cindy pun menjemput keponakannya yang bernama Cody. Di tempat penitipan anak, ternyata temen kuliahnya Cindy, yaitu si Brenda, bekerja di sana cuy. Mereka pun berpelukan layaknya para betina kalau ketemu temennya. Cindy pun curhat lah, semenjak lulus kuliah, Cindy ini udah nggak punya pacar lagi. Jadi, Cindy pun merasa kesepian, tiba-tiba nongolah si George yang ternyata juga menjemput keponakannya. Cindy pun langsung anget melihat gayanya George yang layaknya seorang superstar. Cindy pun lahir berkenalan dengan George, bahkan si George pun mengajak Cindy dan Brenda untuk datang ke konsernya. Ya, Cindy pun yang emang lagi anget, cuma senyum-senyum enak gitu kan. Cody sendiri ternyata adalah seorang anak Indie Home. Dia pun bercerita kalau Cindy ini tuh lagi diikutin sama sesosok wanita hitam yang ingin membunuh dirinya. Cindy pun langsung jadi parno dong. Sampai-sampai, dia pun kelupaan membawa si Cody. Akhirnya, Cindy pun menarik mundur mobilnya sampai menabrak si Cody. Pas di rumah, si Cody pun banyak menghabiskan waktu menggambar sesuatu yang sangat misterius. Hal ini pun membuat Cindy semakin parno. Karena Cindy mau datang ke acaranya George, Cindy pun meminta seorang pendeta untuk menemani Cody di rumah. Cindy dan Brenda pun datang ke acara konsernya George. Konsep acaranya sih seperti battle rap underground gitu ya. Ditambah menarik, mereka ini pakai juri semakin membuat acaranya menjadi kompetitif. Namun, karena si juri ini menjelek-jelekan peserta, juri pun langsung dijeder dan dikirim ke lobby. Gokil. Ya, singkat cerita, tibalah saatnya si George tampil. Ya, karena George ini anak baru, jadi dia pun sangat gugup dan gelegepan. Cuman si Cindy doang nih yang nyemangatin dia. Karena Cindy juga lah si George akhirnya mengeluarkan skill ngerapnya. Dan membuat semua orang mengikuti irama si George. Gokil. Cindy pun akhirnya memilih pulang dan nginep di rumahnya Brenda. Di sana, si Cindy malah diprank berkali-kali sama si Brenda. Dari yang hidungnya berdarah, tapi itu cuma saus. Lalu Brenda pura-pura sakau, taunya cuma busa. Sampai tangannya Brenda pura-pura kebakar, taunya itu tangan palsu. Bener-bener ya si Brenda. Namun, Brenda pun terkena apesnya. Pas dia lewat depan TV, TV-nya pun tiba-tiba mengeluarkan gambar aneh dan ada sesosok wanita jelek keluar dari sumur. Lalu wanita itu pun keluar dari TV secara merangkak. Brenda pun menjadi ketakutan, dia pun duduk di sofa sambil makan popcorn. Yang terjadi selanjutnya, Brenda pun malah berantem sama si setan. Mereka pun jadi baku hantam si Brenda sama si setan. Sampai akhirnya, Cindy itu berteriak kesetanan melihat sesuatu di balik sofa. Terima kasih telah menonton. Sebenarnya, istrinya ini masih bisa selamat. Namun, karena si Tom tahu kalau mereka udah gak bisa bercocok tanam, akhirnya si Tom pun malah memilih membiarkanlah istrinya meninggal. Lalu karena merasa menyesal, si sopir truck pun memilih bunuh diri dengan menabrakkan mobilnya ke garasinya Tom. Kita kembali deh ke rumahnya Brenda. Ternyata, Brenda ini tuh meninggal dunia dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Nah lho, lalu tiba-tiba datanglah George dengan temennya yang tidak percaya atas kematiannya Brenda. Mereka pun malah berusaha untuk menghidupkan Brenda lagi. Temennya George pun malah menaiki Brenda, mengebuk-gebukan badannya, mencekeknya, memberi nafas buatan, supaya Brenda hidup lagi. Namun, ia bukannya hidup, yang ada malah jadi makin gaduh. Kelar membuat kegaduhan, si George malah menembak Cindy yang memang dari awal jani udah demen sama George. Mereka pun layarnya malah jadian dan berpelukan dong. Nah, di malam harinya, Cindy pun memutar sebuah rekaman video yang ia dapat dari kamarnya Brenda. Di rekaman video itu, memperlihatkan seorang perempuan yang berambut panjang. Hmm, bukan rambutnya doang sih, keteknya juga panjang, yang sangat creepy dan sangat menyeramkan. Karena takut, Cindy pun menelpon George, yang langsung datang bersama dua orang temennya. George pun yang gemes, langsung bermain sama Cody. George pun bermain dengan Cody dengan penuh rasa sayang, lalu memperlakukan Cody dengan sangat-sangat lembut. Cindy pun akhirnya memilih datang ke sebuah paranormal, kok sebuah sih? Seorang, seorang paranormal, untuk mencari jalan keluar. Di rumah paranormal, mereka bertiga pun menonton rekaman video yang dibawa Cindy. Di sana mereka melihat ada sebuah mercusuar gitu ya. Namun, karena terpancing emosi, akhirnya si paranormal pun malah berantem sama si perempuan yang di dalam video. Nah, saat Cindy pulang ke rumah, si Cody malah lagi asik menonton rekaman video yang dia bawa. Untung aja Cindy masih bisa menyelamatkan Cody. Cindy pun cerita ke George, dia nih merasakan ada yang aneh dengan ladang jagung di dekat rumahnya George. Saat di kantor, Cindy pun masih aja kepikiran tentang Cody dan George. Dia pun memaksa bosnya untuk melakukan investigasi pada ladang jagung itu cuy. Namun, bosnya ini tetap kekeh gak mau menayangkan hal itu. Bosnya Cindy, malah lebih tertarik dengan berita dari bintang bokep. Anjing, ini si Cindy kerja di TV apaan sih? Akhirnya karena mentok nih, Cindy pun memilih langkah berani untuk membajak siaran berita dengan mengganti skrip pembawa berita dengan bilang, kalau Amerika lagi dijajah sama alien. Nah, hal ini tuh langsungnya yang pedih ke Presiden Amerika. Presiden dan para pengawalnya pun lalu jadi panik dan jadi parno. Apakah bener yang ditulis sama Cindy gitu kan? Cindy pun lebih banyak menghabiskan waktu lembur di kantor untuk meneliti lebih jauh. Sampailah dia melihat sebuah tempat yang dia kirani persis kayak yang ada pada di video itu. Singkat cerita, Cindy pun langsung let's go ke tempat itu. Di sana, ia bertemu dengan seorang kakek-kakek kesepian yang punya saudara di Jepang. Ternyata, kakek ini tuh sudah mengawasi Cindy sejak lama. Kakek ini sendiri bercerita kalau perempuan yang di dalam rekaman itu adalah anaknya. Nah loh, namun, anak itu bukanlah anak kandung. Karena si kakek dan istrinya sama-sama mandul. Namun, yang dia adopsi, ternyata anak iblis. Jadi, makanya si rekaman video itu bener-bener menghantui semua orang yang melihatnya cuy. Nah, di sisi lain, sudah banyak nih kemunculan-kemunculan alien di berbagai belahan dunia. Seperti di sebuah peternakan, alien tertangkap kamera lagi berjalan. Begitu juga dengan di sebuah taman, alien dengan senangnya mondar-mandir di taman itu. Alien pun juga tertangkap kamera lagi menikmati sebuah parti di perumahan. Temuan-temuan ini tentu saja membuat presiden selamakin panik. Bahkan, presiden pun menjadi parno dan menghantam semua tamunya karena si presiden takut alien menyamar menjadi salah satu dada mereka. Cindy dan Cody sendiri akhirnya menyatu dengan Tom di rumahnya. Karena kan Cindy hidup cuma berdua sama si bocil. Jadi, dia rasa bakal lebih aman kalau dia gabung dengan Tom dan George. Ditambah lagi ada temannya George. Jadi, si George, Tom, dan temannya ini tuh sweeping di daerah sekitar rumah mereka menggunakan cangkul. Namun, alien ini ternyata sudah muncul di belakang mereka. Tiba-tiba, alien ini tuh ditabrak sama mobilnya presiden yang juga ikut-ikutan ngumpul di rumahnya George. Presiden Amerika pun melakukan kebiasaan para pejabat dengan memberi uang ganti rugi pada alien supaya tutup mulut dan semua kasus beres. Ternyata kematian dua alien itu membuat rumahnya George digerbek sama alien-alien lainnya. Mereka semua pun dibungkus sama para alien. Namun, karena si temannya George ini berhasil ngelawan, si alien pun akhirnya mengajak damai dan bercerita kalau mereka ini tuh lagi mencari perempuan yang ada di video misterius ini. Jadi, para alien ini juga menonton rekaman video si cewek itu coy. Makanya mereka semua nih bergrombol gitu kan datang ke bumi untuk mencari perempuan itu. Bangsat. Di sisi lain, Cindy yang di bawah tanah menyadari sesuatu yang aneh pada tempat itu. Apalagi pas dia angkat tiker di lantai, Cindy ini menemukan sebuah sumur. Tiba-tiba si cewek itu tuh nongol di belakang Cindy. Dia pun malah menyandara si Cody. Bukannya berantem. Cindy malah mencoba bernegosiasi dengan cewek ini. Akhirnya, cewek ini pun luluh dan berubah menjadi seorang gadis yang sangat cantik. Namun, dia balik lagi dong jadi setan. Pas dia mau nyerang, tiba-tiba si presiden ini datang dan membuat si cewek jatuh ke sumur. Sumur pun ditutup supaya si cewek gak bisa bangkit lagi. Ya, film ini pun berakhir bahagia dengan Cindy yang menikah sama George. Namun, mereka pun lagi-lagi dan lagi lupa membawa Cody. Cody pun akhirnya ketabrak mobil. Ternyata di film Scary Movie 3 ini lebih gokil lagi ya. Karena mereka bawa-bawa alien gitu kan. Ya, kalau kalian ngerasa ceritanya agak tidak nyambung, agak lompat-lompat gitu kan. Banyak kejutan. Ya, karena memang film ini tuh film parodi yang memang mengambil banyak kejadian dan mengambil tokoh-tokoh yang terkenal. Jadi, memang film ini tuh tidak berniat menunjukkan alur cerita yang konkret gitu kan. Ya, tujuannya memang cuma buat hiburan doang gitu kan. Ya,